Intro Bagi kalian yang belum menonton part 137 Saya hancurkan tonton video tersebut terlebih dahulu Agar kalian bisa mengikuti alur cerita terbaru Dan jangan lupa siapkan kopi susu gelate Serta masakan padang warung padang padang masyar Sekalian warteg biar tidak lapar mas bro Baiklah para jemaah sekalian Pada video kali ini kita melihat bahwa di episode sebelumnya Boruto dan robongan partenya kembali ke desa Konoha Dan mendapatkan info dari Tanta Indo Bahwa akan mengadakan rapat kokake atau rapat 5KG Dimana Gara dan Darwi beserta pengawalnya berhasil mengalahkan Eiko Naruto Ino pun sangat terkejut kenapa kau membawa musuh datang kesini Shikamaru Shikamaru pun mengatakan Aku tak bisa menjelaskan semuanya Tapi intinya dia adalah Hidari dan dia ada di pihak kita Lalu Ino sisanya nanti akan kutanyakan kepada istriku Karena Temari satu bulan yang lalu sudah minda izin pulang ke rumah mertua Sebelum aku dibawa para siluman Eiko Jubi Jadi aku akan mengetahui dengan jelas kejadian apa yang terjadi di sana Akhirnya Shikamaru memuparkan semua orang yang ada di kantor Hokage Agar beristirahat semua karena akan dipanggil jika ada informasi penting Tapi Boruto pun mengatakan Kau pikir semua yang ada di sini tidak ingin kembali ke rumah masing-masing Mereka ingin mengetahui tentang rencanamu Shikamaru pun menjawab Baiklah setelah aku sudah memikirkan rencana yang tepat Akanku panggil kalian semua Dan akhirnya semua meninggalkan kantor Hokage Kecuali Boruto, Sarada, Kasenkoji, dan Orochimaru serta Hidari Sisanya pergi ke rumah sakit untuk pemulihan Boruto pun mengatakan Jadi apakah kau mengumpulkan kami untuk tetap di sini untuk membahas rencanamu? Shikamaru pun menjawab Ya kau benar Tidak mungkin aku menggunakan pengetahuanku saat ini untuk melawan musuh Yang bahkan baru aku temui dan tidak ada informasinya selain pada dirimu Boruto Di sisi lain kita melihat Gara sudah sadar dan bangun Bahkan dia mengatakan Temari Apakah Darui masih ada di sini? Tiba-tiba Darui pun membuka pintu dan mengatakan Ya kasih gage Aku masih di sini Kuharap kita akan melakukan pembicaraan yang bagus Gara pun menjawab Aku sudah tahu Temari sudah mengatakan semua kepadaku Kita akan mempersiapkan kok kage Dan membahas rencana melawan Jura Darui pun menjawab Bagus Kalau begitu ada hal yang aku ingin ketahui Kenapa kau merahasiakan sukaku dari kami Kemudian kita ke tempat Jura berada Ternyata Jura sedang berada di kastil Gagoya Arsuzuki Kita pun masih belum mengetahui kenapa Jura bisa mengetahui kastil tersebut Jura pun mengeluarkan siluman kadel atau sumia kaderi tanda cakarnya dan memasukkan sel data cakra ego Naruto Beberapa lama kemudian lahirlah Ego Naruto yang baru dengan kesadaran yang sama dan mengatakan Aku merasa sangat lama untuk dibagikan olehmu Tapi ini cukup Jura pun mengatakan Ya setelah kita bertarung di desa Sunagakure Kita akan melanjutkan rencana kita yang sebenarnya Tapi sebelum kita memulainya Aku ingin menciptakan siluman satu lagi untuk memandu kita bertarung Ego Naruto pun menjawab Kau mau menciptakan monster seperti apa? Jura pun mengatakan Aku tidak tahu tapi instingku mengatakan Bahwa di kastil ini ada sesuatu yang membuatku penasaran Dan ternyata Jura menemukan daging sel Arsuzuki Shiba Tapi dia tidak mengetahui daging siapa ini Yang mengetahui ini adalah Kawaki Karena Kawaki memakan daging Shiba di kastil Kaguya Mungkin saja ada sebagian kecil terbuang di tempat itu Ini menandakan Kawaki benar-benar ceroboh atau tidak peduli sama sekali Jura pun mengatakan Aku tidak tahu daging apa ini Tapi aku merasakan chakra yang mengalir di daging kecil ini Aku pun tidak yakin dapat menciptakan monster dari sel data chakra ini Karena sumbernya dari sepotong daging kecil Jikapun ini berhasil Dia tak akan mempunyai kekuatan yang besar Sepertimu Ego Naruto Kata Jura Ego Naruto pun menjawab Tidak masalah jika dia tidak sekuat kita berdua Tapi minimal dia bisa memantu kita Untuk menghancurkan Konoha dan negara yang lainnya Di situasi ini kita mengetahui rencana mereka sebenarnya Yaitu menghancurkan Konoha terlebih dahulu Dan negara-negara yang ada di sekitarnya Pada akhirnya Jura mencoba mengeluarkan satu siluman kadal lagi Dan mengestrak daging temuannya itu menjadi chakra putih yang bercahaya Dan dimasukkan di dalam tubuh siluman kadal Tapi Jura dan Ego Naruto tidak merasakan apa-apa Tidak ada perubahan sama sekali Jura pun mengatakan Ini sudah kuduga Ternyata tidak berhasil dengan sampel data chakra dari daging kecil ini Namun tiba-tiba siluman kadal itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang Dan angin besar Jura dan Ego Naruto pun terkejut Merasakan chakra yang begitu besar di depannya Kemudian keluarlah sesosok misterius dari cahaya tersebut Kita pun sangat dikagetkan dengan lahirnya siluman Ego Jubi Shiba Fisik yang sangat mirip sekali seperti Shiba Arsuzuki Namun kita tidak tahu apakah kekuatannya lebih kuat daripada Jura dan Ego Naruto atau tidak Dia pun mengampiri Jura dan mengatakan Jadi kau yang menciptakanku sungguh luar biasa Aku sangat berterima kasih kepadamu karena kau telah menciptakanku disini Sebagai gantinya Aku akan bersedia memantumu melakukan apapun di dunia ini Kemudian kita ke tempat Boruto berada Yang sudah selesai membuat rencana dengan Shikamaru dan yang lainnya di kantor Hokage Tiba-tiba Momoshiki mengatakan Boruto, chakra ini tidak asing lagi Boruto pun menjawab Ini sangat tidak mungkin Kenapa ada chakra itu Padahal aku sudah menyuruh Shiba Ryokohama untuk memusnahkan semua bagian tubuh Shiba Arsuzuki Dan tiba-tiba Shiba Arsuzuki yang sedang di dalam jiwa Boruto pun hadir dan mengatakan Boruto, yang kau rasakan itu benar Itu adalah chakraku yang sedang dibangkitkan oleh seseorang Tapi kekuatan ini tidak begitu besar bagiku Namun kau tidak boleh meremehkannya karena ini adalah chakraku Boruto pun menjawab Ya aku tahu, aku akan mencari tahu siapa yang membangkitkannya Aku sangat penasaran Apakah dia kawan atau lawan Harus kupastikan dengan kedua mataku sendiri Kemudian Kasin Koji yang merasakan hal yang aneh Mengatakan kepada Boruto Boruto, aku paham kau pasti merasakannya Menurutmu itu apa? Semua orang yang ada di kantor Hokage pun menjadi penasaran Salah satunya Shikamaru yang mengatakan Apa yang kalian maksud? Orochimaru pun menjawabnya Apakah kau tidak merasakannya dari tadi Shikamaru? Ledakan chakra yang muncul sangat cepat beberapa detik yang lalu Kupikir itu hanyalah perasaanku saja Karena chakra ini lebih dari siluman ego jubi yang kita hadapi sebelumnya Shikamaru pun tergejut Apa? Chakra yang besar melebihi siluman sinju? Jelaskan padaku Dan tiba-tiba seseorang masuk ke dalam kantor Hokage dan mengatakan Inilah saatnya aku untuk ikut rencanamu Boruto Ternyata orang itu adalah Amado Boruto pun mengatakan Ternyata kau juga bisa merasakannya Amado Dia pun menjelaskan Aku bukan Shinobi Tapi aku pernah meneliti betapa jelasnya aura chakra itu datang kepadaku Karena yang menemukan jasad Shiba Arsosuki di masa lalu adalah diriku Dan semua orang pun sangat terkejut kecuali Boruto Terima kasih telah menonton